Perkenalkan, nama saya Riki Yohanes, saya adalah seorang praktisi bisnis online. Nah, saat ini saya mempunyai beberapa kategori bisnis, di mana semua bisnis yang saya miliki saat ini menggunakan strategi pemasaran berupa digital marketing atau marketing online. Di samping itu, saya juga saat ini membantu beberapa klien offline yang telah memiliki bisnis dan ingin mengembangkan bisnisnya melalui strategi pemasaran digital marketing. Saya juga memiliki website, rikiyohanes.com, di mana saya sering berbagi pengalaman dan sharing-sharing ilmu tentang digital marketing yang bermanfaat. Salah satu faktor penting yang membuat saya hari ini bisa cukup baik dalam dunia digital marketing adalah karena persistensi. Jadi tentu pada awalnya semua orang mengalami proses yang sama ya. Jadi kita mulai belajar hal baru, banyak hal yang tidak kita ketahui, kemudian kita juga harus pahami bahwa kita memang harus melalui sebuah proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran itu tentu ada banyak hal atau yang banyak tantangan yang kita temukan. Nah kuncinya adalah bagaimana caranya kita harus selalu mencoba mencari jalan keluar dari apa tantangan yang kita hadapi. Ya jadi saya melihat setelah berdiskusi dengan banyak teman-teman tentang digital marketing, yang kebanyakan dari mereka adalah orang yang awam, saya melihat banyak persepsi-persepsi yang keluar dari mereka itu sebetulnya kurang tepat mengenai digital marketing. Saya kasih contoh satu hal, misalkan ketika saya tanya, sebetulnya menurut mereka itu digital marketing apa? Nah kebanyakan dari mereka bilang digital marketing itu adalah punya produk jualan di marketplace seperti Tokopedia. Atau ketika Anda punya produk, Anda beriklan di Facebook Ads. Yang sesungguhnya terjadi, digital marketing itu adalah sebuah strategi pemasaran di dunia digital yang sangat kompleks dan jauh lebih advance dari hanya sekedar mempunyai produk dan berjualan atau beriklan di online saja. Di kelas restructuring, yang saya lakukan adalah saya memastikan bahwa teman-teman itu mengerti pola pikir yang sesungguhnya tentang digital marketing. Nah setelah mengerti dan memiliki mindset yang tepat di kelas restructuring, baru kita mulai masuk bagaimana kita mastering. Mastering itu artinya adalah melakukan teknik-teknik yang telah diketahui itu dengan tepat, yang disesuaikan dengan produk atau jasa yang teman-teman miliki. Saya Rik Yohanes, saya mengajar kelas mastering digital marketing. Klik di bawah ini untuk daftar. Terima kasih telah menonton!